Warta Keperi, Ko, Aidi, Karimun, 4 orang kurir narkotika jenis sabu kembali diamankan jajaran satres narkoba Polres Karimun, Sabtu, 27 Januari 2024. Ketiganya berhasil diamankan polisi di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, sedangkan seorang kurir lainnya diringkus di salah satu penginapan di Kota Batam. Kapolres AKBP Fadli Agus menyebut, para pelaku masing-masing berinisial SA, AW dan RS ditangkap di Pelabuhan Domestik Karimun, sementara pelaku lainnya NS berhasil diamankan di Batam setelah dilakukan pengembangan. Ketiga orang kurir sabu diamankan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, saat hendak berangkat menuju Batam, terang Kapolres didampingi oleh waka Polres Kompol Herie Pramono dan kasat narkoba Polres Karimun itu Alvin Dwi Wahyu di Nuntung, saat menggelar konferensi pers, Minggu, 28 Januari 2024. Sementara itu, masih kata Kapolres orang lainnya berhasil ditangkap di salah satu penginapan di Batam. Pelaku NS ini mengurungkan niatnya menggunakan pesawat, untuk selanjutnya berganti dengan menggunakan transportasi laut, kapal, namun terlebih dahulu berhasil diamankan. Pelaku NS ini hendak berangkat menuju ke Kalimantan menggunakan pesawat bersama dengan tiga orang rekannya tersebut, Beber Kapolres. Video Aziz Maulana. Narkoba ini di dalam Anus Satu Rubur untuk dibawa dari Karimun ke wilayah luar Karimun. Jadi, pada hari 1 kemarin, di pelanggungan domestik Tanjung Balik Karimun, tim dari Batas Narkoba Polres Karimun mengamankan tiga orang yang bertugas sebagai kurir untuk membawa narkoba yang dibawa melalui upaya memasukkan barang tersebut ke dalam Anus Satu Rubur. Tiga orang ini diamankan di kebangguan Karimun, kemudian dilakukan di pengembangan. Pengembangan tersebut menangkap satu orang lagi di wilayah Batam yang sudah telanjutnya berang ke Batam, satu orang, dan juga di tersangka tersebut diamankan paket narkoba. Sebagaimana modus yang saya sebutkan tadi, yaitu dimasukkan dalam Anus. Jumlah narkoba yang diamankan adalah 12 paket, tiga orang sebagai kurir membawa, satu orang sebagai pengantar, tiga orang ini masing-masing membawa empat paket narkoba yang masukkan ke dalam kubur dengan berat kotor total sekitar 700 gram. Kemudian barang bukti lain ada handphone, empat unit, kemudian empat saset kondom bekas, apa ini sisa dari penggunaan tadi, kemudian satu unit motor, sepeda motor, dan dua lembar tiket kapal. Tempat tersangka tersebut saat ini sudah berada di Polres Karimun, dan ada pun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 ayat 2, subsidi dari 112 ayat 2 Undang-Undang Kedua Indonesia nomor 35 tahun 29 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Jadi dana-danda paling besar 10 miliar rupiah. Mereka berempat, didapatkan barang bukti dari mana Pak Pak Polres? Barang bukti didapatkan dari hasil komunikasi yang bersangkutan dengan si pembeli di Kalimantan. Jadi pembeli barang adalah di Kalimantan, pembeli barang dari luar negeri, kemudian menelpon ke kurir ini, keempat tersangka ini, diambil di Karimun, kemudian di Karimun ini mereka dipentangkan membawa ke Kalimantan via Batam, naik pesawat dengan cara mereka masukkan barang bukti ini, dibagi ke dalam 12 paket, dibagi-bagi, kemudian dimasukkan ke dalam Anas Opedubur. Ini udah keberapa kali, Pak? Yang saat ini untuk Polres Karimun baru kali ini melangkap, hasil penyelidikan beberapa bulan, namun dari hasil keterangan para pesangka bahwa mereka sudah pernah lakukan di tahun 23 dan sudah pernah tiga kali. Dengan ini melakukan modus yang sama dari Karimun ke Kalimantan.